Kitab Ayub, Pasal 22 Elifaz menjawab Ayub Kemudian Elifaz dari teman menjawab Apakah Allah membutuhkan pertolongan dari kita? Bahkan orang yang sangat bijaksana tidak berguna bagi Allah. Apakah hidupmu yang benar menolong dia? Apakah Allah yang maha kuasa mendapat sesuatu jika engkau mengikut dia? Mengapa Allah menyalahkan dan menghukum engkau? Apakah karena engkau beribadat kepadanya? Tidak, sebab engkau banyak berdosa. Engkau tidak pernah berhenti berbuat dosa. Mungkin untuk menjamin pinjaman engkau mengambil sesuatu dari orang tanpa alasan. Mungkin engkau mengambil pakaian orang miskin sebagai jaminan atas pinjamannya. Mungkin engkau gagal memberi air dan makanan kepada orang yang letih dan haus. Engkau mempunyai pertanian yang luas dan orang menghormatimu. Mungkin engkau menyuruh para janda pergi tanpa memberikan sesuatu kepadanya. Mungkin engkau telah menipu anak yatim piyatu. Oleh sebab itu, jerat ada di sekelilingmu dan kesusahan yang tiba-tiba membuat engkau takut. Oleh sebab itu, terjadi sangat gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan mengapa banjir menutupimu. Allah tinggal di bagian teratas dari langit dan memandang ke bawah pada bintang tertinggi. Engkau mungkin mengatakan, apa yang diketahui Allah? Dapatkah dilihatnya melalui awan yang gelap untuk menghakimi kami? Awan tebal menyembunyikannya dari kami sehingga ia tidak dapat melihat kami ketika ia berjalan di belakang sudut langit. Engkau berjalan di jalan lama yang dijalani orang jahat dahulu kalah. Mereka binasa sebelum waktunya mati. Mereka dihanyutkan oleh banjir. Mereka berkata kepada Allah, Tinggalkan kami sendirian. Allah yang maha kuasa tidak dapat melakukan sesuatu terhadap kami. Dan Allah lah yang mengisih penuh rumah mereka dengan yang baik. Tidak, aku tidak dapat mengikuti nasihat orang jahat. Orang yang baik melihat mereka binasa dan gembira. Orang yang tidak berdosa menertawakan mereka dan berkata, Sungguh musuh kami binasa, harta mereka terbakar. Sekarang serahkanlah dirimu kepada Allah dan berdamailah dengan dia. Lakukanlah itu dan engkau memperoleh banyak hal yang baik. Terimalah ajarannya. Perhatikanlah perkataannya. Kembalilah kepada Allah yang maha kuasa dan engkau akan selamat. Engkau harus menjauhkan yang jahat dari rumahmu. Anggaplah emasmu seakan-akan tidak ada kecuali debu. Anggaplah emasmu yang terbaik adalah batu kerikil dari sungai. Dan biarlah Allah yang maha kuasa menjadi emasmu. Biarlah ia menjadi timbunan perakmu. Kemudian engkau senang terhadap Allah yang maha kuasa dan engkau akan memandang kepadanya. Bila engkau berdoa kepadanya, dia akan mendengarmu. Dan engkau dapat melakukan yang engkau telah janjikan untuk dilakukan. Jika engkau memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu akan berhasil. Dan masa depanmu menjadi cerah. Bila orang terjatuh, engkau dapat menolongnya. Dan Allah menyelamatkan orang yang rendah hati. Bahkan, orang berdoa akan diampuni. Mereka akan diselamatkan karena engkau melakukan yang benar. Terima kasih telah menonton!